Intro Halo Sobat Channel Indomiliter.com Mengikuti jejak mitranya di NATO Pemerintah Jerman telah memutuskan mengirimkan bantuan persenjataan untuk membantu militer Ukraina Jenis senjata yang dikirim adalah senjata panggul, yaitu roket anti-tank Panzerfaustri Berdasarkan sumber dari media internasional, jumlah yang dikirim mencapai 400 peluncur dengan 1000 roket Masih dari jenis senjata yang sama, Belanda juga diwartakan mengirim 50 peluncur Panzerfaustri ke Ukraina Nama Panzerfaustri terasa asing dalam jagad netizen pemerhati alutsista di tanah air Itu wajar saja, mengingat Panzerfaustri tidak digunakan oleh Indonesia Bahkan roket anti-tank ini tidak menyapa pasar di Asia Tenggara Ketimbang senjata anti-tank perorangan yang dihibahkan NATO ke Ukraina Maka Panzerfaustri jadi yang paling senior dari sisi usia Lantaran Panzerfaustri adalah rancangan era perang dingin Dimana roket anti-tank ini dirancang oleh Jerman Barat pada periode 1978-1985 Dan resmi digunakan pada tahun 1987 Meski usianya tak muda, Panzerfaustri lumayan kenyang berlaga di medan peperangan Tercatat, Panzerfaustri sudah digunakan di laga perang sipil Irak, Suriah dan perang di Afganistan Dirancang oleh Dynamite Nobel AG Kini setidaknya Panzerfaustri dioperasikan oleh Austria Belgia, Jerman, Belanda, Irak, Italia, Jepang, Korea Selatan, Peru dan Ukraina Khusus untuk Jepang Roket anti-tank ini diproduksi secara lisensi oleh Ishi Kawajima Harima Heavy Industries Dari spesifikasi, Panzerfaustri mengusung kaliber laras peluncur 60mm dan kaliber proyektil 100mm Peluncur yang dapat diisi ulang ini punya panjang 950mm dan berat peluncurnya 2,3kg Ada 3 jenis lu ledak yang ditawarkan Panzerfaustri Masing-masing adalah hollow charge warhead dengan berat 12,9kg Tandem hollow charge warhead dengan berat 13,3kg Dan bunker basar warhead yang juga beratnya 13,3kg Untuk daya tembus pada sasaran Kemampuan penetrasi pada sasaran dengan roll homerges armor mencapai 110mm Untuk sasaran konsentrate 360mm Dan sasaran berupa kantong pasir atau sandbag setebal 1300mm Dari sisi kinerja, Panzerfaustri dengan sistem pembidik UP7V Telescopic Sight Dapat meluncurkan proyektil kesasaran dengan kecepatan 115-220m per detik Bagaimana dengan jarak tembaknya? Efektifnya adalah 400m Namun pada jarak tembak maksimum yaitu 920m Roket akan meledak otomatis atau menggunakan mekanisme automatic self-destruct Nah demikian update informasi persenjataan khususnya dalam konflik di Ukraina Nantikan konten-konten menarik lainnya hanya di channel indomiliter.com Sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!